Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai ketemu lagi dengan aku di channel aku Nabila Ovisi Lijab bagaimana puasa kalian hari ini mudah-mudahan lancar selalu sampai ketemu nanti kita di hari raya idul fitri amin oke untuk kali ini aku punya tutorial masker chiput brokat seperti teman-teman subscriber yang udah request makasih buat requestnya mudah-mudahan channel aku bisa lagi berkembang ke depannya dan yang udah bergabung di channel aku aku ucapin banyak terima kasih yang belum gabung di channel aku yang baru ketemu channel aku jangan lupa subscribe, like, komen channel aku oke untuk kali ini kita lanjut ke videonya aku punya chiput brokat ini mau aku jadiin masker seperti apa maskernya jadi kalau kita cuma pakai ini yang kita pakai itu kan tetap transparan tuh jadi fungsinya gak multifungsi karena chiput masker ini kan supaya multifungsi karena apa karena yang masih di suasana pandemi kayak gini ya jadi itu bisa buat kita maskeran kalau kita lagi gak punya masker sensi di rumah kita punya chiput ini ini buat trans fashion juga bisa untuk jadian masker buat kalian juga bisa jadi mau aku double yang kayaknya ini mau aku doublein ke brokatnya ini lanjut aja ke videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya jadi masker brokat ini itu tuh sebenarnya ditali ya jadi gak kayak model ciput ciput rajut gitu dia langsung pakai kalau yang ciput brokat ini enggak jadi dia itu bisa ditali di belakang atau bisa juga kalian kasih pentul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadinya seperti ini jadi meskipun dia itu cuma sebatas ciput tapi dia itu brokat yang kesannya itu bikin mewah menambah penampilan hijab kalian itu makin cantik meskipun bermasker oke itu dia tips dari aku rekomendasi dari aku ciput brokat yang bisa jadi alternatif buat masker kalian sewaktu-waktu mendadak kalian gak ada masker di rumah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video aku yang berikutnya aku ucap terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati